Selamat datang di channel Nasib dan Hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Pada video kali ini, channel Nasib dan Hoki akan mengulas mengenai keistimewaan orang yang suka puasa weton menurut kitab Primbon Jawa Kuno. Weton bagi Anda yang belum paham, adalah hari kelahiran Anda, di mana dilihat dari hari dan pasaran Jawanya. Siklus weton kelahiran seseorang akan berulang setiap 35 hari sekali pada kalender Jawa. Sehingga, hal ini akan berbeda dengan hari ulang tahun pada kalender nasional, di mana diperingati hanya sekali dalam setahun. Para leluhur kita, terutama yang erat dengan kejawen, selalu menghimbau anak cucunya agar melakukan puasa weton, yaitu puasa pada hari dan pasaran Jawa di mana dia dilahirkan. Puasa weton merupakan salah satu bentuk perwujudan rasa syukur kita terhadap hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dan puasa ini memiliki beberapa macam cara, ada yang satu hari yaitu tepat pada weton kita, ada yang tiga hari atau puasa apit weton, dan ada juga yang empat hari di mana dimulai dari hari weton ditambah tiga hari setelahnya. Namun, yang akan kita bahas di sini adalah keistimewaan dari orang yang suka berpuasa weton, bukan teknis ataupun tata cara pelaksanaannya. Keistimewaan orang yang suka puasa weton baik menurut para leluhur dan kitab Primbon Jawa yang pertama, adalah secara lahiriah, fisiknya akan menjadi lebih sehat. Dengan rutin menjalankan puasa weton ataupun juga puasa lainnya, akan memberikan kesempatan kepada seluruh organ pencernaan untuk bisa beristirahat sejenak. Mulai dari tekanan darah, kolesterol, gula darah, semua akan kembali normal, dan sering berpuasa juga akan mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh, sehingga badan akan menjadi lebih sehat dan bugar. Keistimewaan orang yang suka puasa weton yang kedua menurut Primbon Jawa, adalah memiliki kekuatan batin yang kuat. Selain untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tujuan berpuasa juga untuk melatih pengendalian hawa nafsu, baik itu nafsu secara lahir maupun batin. Dalam kitab kejawen disebutkan, bahwa seseorang yang mampu menguasai keempat hawa nafsunya, yaitu amarah, supiah, mutmainah, dan aluwamah, akan dapat menghantarkan kepada diri sejatinya. Keistimewaan orang yang suka puasa weton yang ketiga menurut kitab Primbon Jawa, adalah orang tersebut akan mudah dalam menguasai berbagai macam ilmu gaib atau ilmu kebatinan. Dengan berpuasa weton, wadah spiritual atau wadah gaib seseorang tersebut akan semakin besar, sehingga ketika dirinya mempelajari keilmuan gaib, misalnya ingin memiliki hodam, maka antara energi orang dengan hodam tersebut akan cepat berselaras. Puasa weton juga terkait dengan kegaiban yang berasal dari sukma manusia sendiri, atau kegaiban kesatuan roh pancer dan sedulur papat. Keistimewaan orang yang suka puasa weton yang keempat menurut kitab Primbon Jawa, adalah orang tersebut akan lebih peka. Ketika seseorang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan semakin terhubung dengan empat sedulur gaibnya, maka kepekaan matabatinya pun akan semakin meningkat. Semakin sering seseorang menjalani puasa weton, akan semakin kuat pula energi sedulur papatnya. Inilah yang membuat mereka semakin peka dan mampu merasakan hal-hal yang bersifat gaib. Itulah mengapa puasa weton sering disarankan kepada mereka yang ingin mempertajam mata batin atau membuka indera ke enamnya. Selain akan menjadi lebih peka, orang yang sering berpuasa weton juga akan memperoleh manfaat dalam hal peningkatan daya ingat dan tingkat kefokusannya. Keistimewaan orang yang suka puasa weton menurut kitab Primbon Jawa yang kelima, adalah bahwa orang tersebut akan mudah mendapatkan solusi dari masalah-masalah hidupnya. Ketika seseorang rajin berpuasa weton, spiritual orang tersebut secara tidak langsung akan semakin memiliki hubungan erat dengan alam semesta. Sehingga, ketika dirinya mendapatkan suatu masalah atau cobaan hidup, maka alam semesta dengan segala caranya yang ajaib, akan mencoba memberikan solusi dan jalan keluar. Solusi ini bisa melalui mimpi, melalui firasat, ataupun melalui intuisi bisikan hati. Itulah mengapa ada diajarkan bahwa segala solusi permasalahan hidup, jawabannya ada terletak di dalam diri manusia itu sendiri. Keistimewaan orang yang suka puasa weton menurut kitab Primbon Jawa yang ke-6, adalah dijauhkan dari sengkolo dan bala-balanya. Orang yang rutin menjalankan ritual puasa weton ini disebutkan juga akan semakin dekat dengan Tuhannya, sehingga, orang yang dekat dengan penciptanya, otomatis juga akan dihindarkan dari hal-hal negatif. Puasa weton yang juga diimbangi dengan tirakat ataupun ritual yang sejenis lainnya, akan mampu menghindarkan orang tersebut dari ancaman-ancaman yang tidak baik, khususnya ancaman secara halus atau metafisika. Bisa dikatakan, semakin rajin orang berpuasa weton, maka malaikat-malaikat penjaga yang ada di sekelilingnya juga akan menjadi semakin aktif, sehingga, mereka akan melindunginya dari ancaman-ancaman negatif. Kemudian, keistimewaan orang yang sering puasa weton yang ke-7 atau yang terakhir menurut kitab Primbon Jawa, adalah mendapatkan keridoan ilahi. Manfaat puasa weton yang paling umum dicari oleh para pelakunya, adalah untuk mendapatkan kelancaran dalam urusan kehidupan mereka di dunia ataupun di akhirat. Pasti Anda pernah mendengar nasihat, bahwa jika ingin hajatnya segera terkabul, maka salah satu solusinya adalah berpuasa, khususnya puasa weton. Sekali lagi ditegaskan, bahwa puasa itu melatih semua unsur di dalam kehidupan kita, tidak hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, namun juga belajar mengendalikan pikiran dan juga batin. Jika puasa hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar, maka, tidak akan ada orang-orang yang menderita busung lapar, karena pastilah hajat dan keinginan mereka untuk mendapat hidup layak sudah terkabul. Seseorang yang memiliki niat puasa yang kuat dan disertai pemahaman puasa yang benar, serta dilakukan secara terus-menerus, dipercaya dapat menggetarkan alam semesta, sehingga apa yang menjadi keinginan dan cita-citanya akan dapat benar-benar diwujudkan. Nah itulah tadi, ulasan mengenai tujuh keistimewaan orang yang suka puasa weton, atau bisa dibilang juga sebagai tujuh manfaat puasa weton menurut kitab Primbon Jawa. Admin juga berharap bahwa video singkat ini akan dapat memberikan wawasan tambahan serta manfaat baru bagi kita semua. Dan sebagai penutup, doa Admin untuk Anda sekeluarga, adalah agar segala cita-citanya dapat segera terkabul, dan mendapat kelancaran dalam urusan rezeki dan akhirat. Amin.